Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Om Swastiastu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya prawa buat semua, saluh, salam kubahjika, nama berlayu, salam berlayu. Yang dihormati Ibu Rahmawati selaku kornator nasional program, Bapak, peserta jajarannya. Yang dihormati Bapak-Ibu, peserta Om Swasti. Sebelum kita mulai acara ini, kita tidak titinya memanjatkan puja-puji keadaan berbuah lima bahasa, karena atas berkat dan rahmatnya, sekat penyertanya kita dapat bertemu di tempat ini. Bapak-Ibu yang bersayang mati, setelah saya bisik-bisik dengan Bu Rahmawati, kegiatan kita pada hari ini adalah tidak lanjut dari Bapak-Ibu yang disampaikan ketika kegiatan yang dihormati. Nah tentu Bapak-Ibu hari ini, ya, sifatnya deproasi. Sejauh mana implementasi kita lakukan selama ini, ya, setelah kita dapat materi terkait dengan materi dari Bapak-Ibu. Yang mana, pada intinya adalah memperhatas, ya, pendularan COVID-19. Bapak-Ibu yang bersayang mati, mungkin besok acara akan mulai secara resmi, ya. Dari besok sampai dengan hari kami, ya. Jadi sekarang adalah kita mendengarkan arah-marah dari panitia, apa yang besok kita lakukan, gimana, ada berapa, ya. Sehingga kita paham semua sebelum melakukan kegiatan besok. Ya, kemudian, saya mau kepada teman-teman, tagihan dari sekolah adalah, apalagi teman-teman sudah dilatih, begitu juga dengan anak-anak, ya, apa yang menjadi impian dan tujuan dari ubah ke sepampak kelasan, ya, kita sudah berjasama, sehingga bisa disujudkan dalam implementasi kita di sekolah kita. Dan tentu, apalagi ini masih masa pandemi COVID-19, kita lakukan sebaik mungkin, ya, mengaplikasikan apa yang diharapkan, ya, oleh ubah itu sendiri. Ya, bisa paham, teman-teman? Bisa? Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ya, untuk lebih jelasnya, apa yang kita lakukan pada sore hari ini, maka waktu dan tebak kepada Ibu Ramawati, Bu Koronator Nasional Bukla-Ubah, kami bersyukur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat kebajikan buat kita semua. Ini puji syukur kita panjatkan karena siang hari ini kita bisa bertemu dan melanjutkan program, ya. Jadi, biasanya TTX itu bagian akhir dari program. Jadi, TTX atau gladi ruang itu merupakan uji kasus apakah yang sudah kita pelajari itu bisa dipraktekan, ya. Di kebencanaan, biasanya gladi itu ada empat. TTX itu malah gladi pertama. Jadi, gladi ruang itu hanya di ruang, tetapi kita tidak ada gladi lapangan. Jadi, ada gladi ruang, kemudian ada CPX atau Command Post, itu gladi posko. Kemudian ada skill drill, melatih masing-masing keterampilannya. Dan ada FTX atau Full Skill Exercise. Untuk program kubah ini, kita melakukan hari ini akan melakukan tablet of exercise itu untuk menguji. Karena kita sudah membuat SOP-SOP, ya. Dari awal pertemuan, kemudian sudah tahu bagaimana cara kita mensikapi. Nah, ini nanti akan dipandu Mas Prior dan teman-teman, fasilitator nasional, untuk menguji dengan beberapa skenario. Apabila skenario-nya itu disampaikan, bagaimana Bapak dan Ibu, mungkin ada yang harus mengingat-ingat kembali SOP-nya, atau justru sudah otomatis. Sehingga kalau ada kejadian di SMA Negeri Empat ini, bisa tertangani dengan baik. Jadi, sekali lagi, kami atas nama MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah, mengucapkan terima kasih, ya, atas kerjasama, kemudian juga kesediaan Ibu-Ibu dan Bapak semua untuk terlibat dalam program hubah. Jadi, saya baru sampai dari Pemekasan, kebetulan program ini dituju ke Bapak dan Kota. Di lima provinsi, di Pemekasan, itu TTX-nya sudah, kemarin, diharapkan ada seber bersama. Jadi, seber itu, sekretarian bersama untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kalau di Bali ini belum ada, ini SMA 4 bisa menjadi pionirnya, maka pendoroknya, ya, karena Satuan Pendidikan Aman Bencana itu panduannya sudah mulai ada dari tahun 2010, permendiputnya memang baru tahun 2019, tetapi sampai sekarang belum semua pemerintah daerah itu memiliki. Bahkan di tingkat provinsi juga belum banyak regulasinya. Sehingga kita berharap ini bisa menjadi apa, menjadi SMA 4 bisa menjadi leading, ya, ke depannya dan akan menjadi tatatan capaian yang luar biasa buat Denpasan. Karena Bali ini juga tantangannya banyak, ada erupsi, dan Kuta pernah mengalami tsunami, ya, jadi banjir dan kepak bumi juga beberapa kali, jadi memang ancaman bentaranya tidak sedikit. Oleh karena itu, kita berharap karena dalam sejarah Indonesia itu kejadian bencana untungnya pas jam sekolah. Kita tidak tahu kalau terjadinya pas jam sekolah. Karena Aceh itu juga pagi minggu, ya, kemudian gempa di Jogja yang 6 pagi, gempa paru jam 6 sore, kita tidak bisa membayangkan. Karena pengalaman Muhammad dia sendiri di Jogja, itu yang rusak sekolahannya 158. Yang rusak sekolahannya itu 137, kerugiannya 158 miliar. Itu padahal belum terjadinya pada pagi hari. Oleh karena itu, kita tidak berharap sekolah-sekolah ini menjadi yang pertama kali tidak siap. Karena di situ berkumpulnya jumlah termasuk pandemi ini. Kita berharap tidak ada varian baru, ya, karena varian terus bermutasi dan kesiapan sekolah ini untuk melindungi anak didiknya, peserta didiknya ataupun juga guru-gurunya ini bisa melampaui. Dan nanti atau mau kita ambilkan, Mbak Emi, kalau tidak, nanti ini kita cukupkan biar nanti langsung dibandu untuk mencoba senari-senarinya. Dan insya Allah besok dari tim paladium selaku apa, donor dari Australia akan bersama kita ingin melihat sebetulnya terjauh mana apa, pelatihan yang kita sudah melakukan ini bisa dipraktekkan dalam musikin hari-musikin hari besok. Dan itu saja dari saya, kita tetap semangat untuk selalu melindungi diri kita sendiri, mampu mengidentifikasi resiko dan kita berharap ini bukan untuk apa, namanya mempersulit atau mau cari-cari ini, tapi kita mencoba berbagai skenario tadi untuk mengantisipasi apa yang mungkin dan bisa terjadi jika seandainya pendidikan tetap muka ini kita lakukan. Mungkin itu dari saya, sekali lagi terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amawati selaku Koordinator saya selaku kelas sekolah mencapkan terima kasih Ibu mudah-mudahan Timu Bahani bisa mengubah perilaku dari teman-teman di sini dan perilaku dari siswa juga berhati sehingga tersebut dari beberapa COVID-19 berikut Mas Dio Mas Dio Mas Dio Mas Dio terima kasih bahas bahas oh iya dong berdu prosen itu tidak cukup terima kasih mau pakai ganti pekat oke terima kasih terima kasih untuk besok untuk besok karena kita akan coba dilihat bagaimana penanganan kasus terkait penanganan kasus di sekolah dengan pinjala COVID-19 seperti apa karena ini kalau dengan skema seperti ini ini baru sekolah pertama di Provinsi Bali pasca COVID-19 dan menerapkan SPV COVID-19 yang sesuduhnya jadi kami dari program juga merasa terhormat untuk diberikan kesempatan membersamai Bapak Ibu Buruh beserta Pak Ibu Rande sebagai Kepala Sekolah di SMA negeri 4 ini jadi pas kita siang sampai sore nanti perkiraan sampai pukul setengah 4 ya itu pertama kita akan mencoba membuka kembali SOP yang sudah dibuat Bapak Ibu dan sudah dilatihkan beberapa kali sebelum pertemuan kata tanggal 4 kemarin yang kedua kemudian kita akan mencoba menempati peran masing-masing makanya kenapa meja itu dipisah masing-masing supaya kita akan menempati pertama di divisi masing-masing kemudian akan ada meja yang isinya tulisan kantin ada juga kelas dan juga ada meja orang tua meja guru dan meja siswa sehingga nanti di masing-masing meja ini akan tertulis perannya masing-masing mohon nanti diisi dengan orangnya masing-masing seperti masing-masing kita gunakan pada saat di hotel cuma perbedaannya sekarang tidak ada satpamnya satpamnya sesungguhnya mungkin nah kita akan berhubungan seperti itu sehingga nanti setelah itu kita nanti akan ada setelah satu kali putaran kita akan mencoba kira-kira ada gap tidak ada perubahan tidak dari perencanaan yang sudah kita rencanakan secara tertulis nanti akan dipandualkan hasil ini di belakang sekaligus nanti perkenalan juga dan kemudian setelah ada rehat kita akan menyambut ke roda kedua di roda kedua itu kita akan mencoba main lebih serius lagi jadi kalau yang pertama kita akan main-main dan akan melihat SOP dan juga bagian hal yang kita buat yang kedua kalau bisa secara otomatik kita akan melakukannya setelah itu baru evaluasi dan yang terakhir adalah persiapan berlaki segi lapang besok yang akan kita tempat jadi Bapak Ibu ada sebagian yang akan tinggal di sini besok itu dan sebagian memang ada di kelas dan di UKS sesuai dengan tufoksinya masing-masing begitu ya Bapak Ibu jadi paling tidak hari ini kita agak serius tapi banyak nyantainya kalau besok banyak seriusnya tapi sedikit nyantainya perbedaannya seperti itu begitu Pak Bapak Ibu saya minta tolong untuk di masing-masing meja diberikan tulisan-tulisan yang sudah diberikan yang dibuatkan tadi dan mohon Bapak Ibu bisa memakaikan tulisan perang yang sudah sesuai di SOP mohon Pak Ibu memberikannya terima kasih terima kasih jadi disini siapa di sini ada Pak Bindu ada Bu Wahyu ada Ibu Ayu Sukma kemudian Bapak Ibu kemudian 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 Ibu Turahmat kemudian Ayu Mira Raka Wiratma dan Sri Wahyu Diksir ini tempat para pejabat disini saya meminta saya meminta di sini di sini ada Ketua Satgas Ketua Satgas Ketua Satgas Ketua Satgas Ketua Satgas saya enggak bisa orang itu di sini di kumpulkan di sini wakil penangguh jawab bisa kumpul di pojol sebelah sini semua diseleng wakil kepala sekolah ada Pak Subawo ada Bus Asih ada Pak Agus kemudian bagian protokol kesehatan ada Ibu Sumartini ada Ibu Hinarte eh maaf ada Pak Hinarte kemudian ada Pak Gede Sule Pak Mahim Rayasa Karolin dan juga Anjani Kapu yang itu tidak hadir Pak karena ada yang saya akan di sini kalau enggak ada nanti kita izin untuk membagi-bagi ya Bisa-bisa ada satu meja untuk siswa satu meja untuk guru satu meja untuk apa lagi bisa boleh makanannya boleh makanannya di sini ya oke pulisan nama-namanya sudah sudah ini ini pengurusnya ya ini yang ketua dan jajarannya ketua dan jajarannya kalau yang wakil atau sekretaris atau wakil kekuasaan yang urus kesehatan ada nggak? yang urus kesehatan ada nggak? ini ya bukan yang mau siap ada disini ada nggak? nggak ada ya? itu yang dibuat oke berarti semoga oke oke boleh gitu Pak? ada sama-sama? iya oh sudah dipusah? boleh ke situ kira-kira ke bawahnya? boleh ada tambahan lagi? mau ke bank up sebelah mana? itu lah apa yang masih dibuatnya? ya itu kita harus berproges ya bahan ke bawah sekedarnya itu selalu kita ada baru-baru oke luar disini sebenarnya kita punya satu dan satu yang harus dibuatnya ya ini 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 di mana ini 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 Hai siap saya terlihat dan terdengar panik yang lain bisa berikan kami hati di masing-masing suara hati sudah masuk ke Zulkah ini di sini di sini di sini di sini Terima kasih. 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 sumeringahnya seperti itu baik disini saya juga akan membacakan SOP karena SOPnya itu sangat panjang dan sudah kita bahas saat boksop-boksop itu jadi saya cuma akan memkonfirmasi mana ketika nanti di skenario itu dibacakan SOP mana yang boleh dimainkan apalagi SOP dari Bapak Ibu Guru itu sudah teralurkan jadi hidupan gerbang ketika terdetek seperti apa itu semuanya sudah ada nah saya kira karena biar lebih semangat lagi kita perlu as-breaking dulu ini semuanya bisa berdiri dulu melingkar disini di depan kita as-breaking dulu biar semangat kita bertambah yang habis makan semoga gak sugu yang penting gak dekat-dekat ini ya soalnya nanti agak berat boleh ya oke maju-maju oke maju boleh sana juga boleh sini masih kosong banyak gitu ya nah sebelumnya saya mau bertanya dulu suka gak sama matematika tapi matematika saya mudah kok gitu ya ya boleh yuk jadi nanti kita akan bernyanyi sambil memperagakan gitu ya biar kita relax gitu biar tambah semangat gitu jadi lagunya ya gitu satu ditambah satu gitu oh ya nah bisa yuk kita praktikan bersama-sama satu ditambah satu sama dengan dua bisa coba satu dua tiga satu ditambah satu sama dengan dua bentar yuk lagi-lagi bentar dua ditambah dua sama dengan empat lagi-lagi lagi empat ditambah empat sama dengan delapan lagi dilanjutkan delapan ditambah delapan sama dengan enam belas oke sekarang dimulai dari satu sampai enam belas oke gitu ya sendiri sambil bernyanyi sambil bersemangat satu dua tiga satu ditambah satu satu sama dengan dua dua ditambah dua dua ditambah dua sama dengan keempat keempat ditambah keempat sama dengan delapan delapan ditambah delapan sama dengan enam belas oke semuanya terima kasih baik semuanya bisa duduk di lepas masing-masing kita akan konfirmasi terima kasih terima kasih oke baik ada beberapa skenario ya yang kemarin sempat kita bahas waktu saya karena dunia aku menyerang itu ya saya harus ya ya nah dan bapak ibu guru juga yang sudah meruskan ini sendiri coba kita konfirmasi lagi gitu ya ada beberapa kasus bisa ditampilkan terjadi kasus satu mas operator oke nah ini ya hari selasa jam delapan kita dilaporkan ada tiga orang siswa kelas minta izin untuk tidak masuk sekolah karena merasa gejala covid-19 kemarin bapak ibu guru sudah merebuskan kira-kira SOP mana yang mau dipakai ada yang masih ingat dan ya itu SOPnya ada tadi di perintah coba mana nah ini ibu coba coba disini kalau tidak salah saya coba membaca apa yang dilakukan siswa jika siswa merasa tidak enak badan sakit selama dua hari eh sopik disitu hari selasa silahkan yang berapa nah sekarang SOP disini adalah yang pertama siswa melapor ke wali kelas dengan memberikan surat keterangan dari dokter yang kedua setelah itu wali kelas melapor ke kaset kurikulum itu SOPnya setelah itu alurnya wali kelas melapor juga pembelajaran jarak jauh yang nanti akan diberikan oleh kurikulum pada wali kelas sudah melapor ke saat topik sekolah ya setelah itu dilaksanakan pendataan siswa berapa yang kira-kira terkejala seperti yang disampaikan itu kemudian siswa melapor kepada guru masing-masing menerpelajarannya jadi pelajaran apa yang dia dapatkan dia melapor kemudian guru mata pelajaran memberikan materi atau tugas untuk dia untuk tambahan jadi berikan dia tugas tidak untuk bersama dengan teman-teman terima kasih luar biasa terjata apa yang kita rupuskan gitu ya ternyata kasus ini ada sudah ada ya SOP-nya gitu jadi sudah kita bisa langsung ke kedua ya sudah sudah fake sudah fake ya sudah disepakati ya oke lanjut ke yang kasus 2 nah skenario 2 mas rafi ya 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 sudah hari selasa jam 8 bita nah sudah ditemukan oleh petugas pemantauan kesehatan di gerbang sekolah ada 4 siswa dan 2 guru yang memiliki suhu 38 derajat serjun bantu sesak nafas gitu setelah dikumpulkan di tempat isolasi ya setelah dikumpulkan di tempat isolasi sementara terdapat 2 siswa dengan saturasi selamat menikmati selamat menikmati